Intro Halo, selamat datang di I Will Spill The Thick Aku mau bikin Farel makin-makin glowing dengan produk dari BioAqua Yang pertama, aku mau pakein Farel Men's Cool Oil Control Brightening Cleanser Ini supaya muka dia langsung bersih Terus juga, biasanya nih cowok kan minyaknya berlebih Udah, habis langsung cerah deh Oke, setelah muka Farel bersih Sekarang next, kita bakalan pake Men's Cool Oil Control Brightening Toner Dengan kandungannya Salicylic Acid, Niacinamide, Santella, Sciatica Ini bagus banget ya buat cowok Next, kita pake Oil Control Skincare yang Essence Ini supaya kulit Farel bener-bener makin bagus, sehat Kita kasih Essence ini yang banyak Duh, Farel bawel banget lagi Protes mulu nih anak Nah, ini dia part yang paling aku tunggu Supaya cowok tuh gak bau mulut Aku mau suruh Farel pake Men's Mint Soda Probiotic Refreshing Mouth Wash Oke, sekarang kita bakalan semprot mulut Farel Biar makin nih wanginya, aromanya bener-bener sedap, fresh Ini kita pake Probiotic Refreshing Mouth Spray Nah, last but not least, kita bakalan pake Masker Andalan Aku Dan ini tuh keren banget Karena dia menghidrasi dan menutrisi kulit Berbarengan langsung, langsung mengunci kelembapan juga Dan, kalian tau gak sih? Kalau Bio Aqua ini, Shade Mask itu nomor satu Dan mereka juga lokal brand yang udah bepom Pastinya aman Dan Bio Aqua juga ada Bio Aqua Protection Jadi Skin Insurance untuk customer Bio Aqua Satu-satunya di Indonesia Pokoknya kalau kalian mau nanya-nanya, langsung aja cek Tadi kamu tuh ngakein aku apa sih? Kok kulit aku jadi glowing banget Sampai ke gigi-gigi Sampai ke gigi-gigi kok bisa sih? Emang ada? Kamu pakein aku apa? Ini yang gigi tadi sih Udah Jangan rebutan gitu, bisa gak? Ini mouthwash Ini mouthwash Terus kamu ngapain lagi sih tadi? Kamu gak sadar kan? Aku udah ngelakuin segala macem ke kamu Wah, pantesan Apa? Ih, Ih, Astaga Bukan, ini tanggung katu aku copot Aduh Kamu tuh, please deh Agak-agak ngeri ya kalau sama Ferel jadi agak-agak takut salah gitu loh Padahal kalau gitu kita langsung mulai aja I will spill the tea Hai Ferel Kenapa sih kamu selalu ketawa apapun yang aku lakukan? Gak apa-apa Apakah itu lucu di mata kamu? Iya, soalnya kamu tuh kayak apa ya? Pelan banget gitu loh Terus sangat-sangat energetik gitu loh Spill the tea Iya dong Karena kali ini aku tuh udah gak sabar banget Kamu tuh adalah tamu yang spesial, Rell Asik Kamu adalah tamu pertama di segmen Spill the tea Gak, tadi aku liat di ruang tunggu udah ada Itu beda program Oh beda program Kalau di kamu tuh bener-bener kamu paling pertama Kamu tuh perdana sesuai dengan janji aku kan Kalau one day YouTube channel aku lebih diseriusin Kamu harus masukin di tamu pertama Pertama dan terakhir gak? Asik Selesai dong, tamat dong di program besok Udah gak ada bintang tamu lagi Gak apa-apa, aku gak yang pertama Soalnya aku yang terakhir Asik Gimana, bagus gak? Oke, bagus Cakep Jadi kamu mau tau apa tentang aku? Aku mau Kan kamu udah tau semuanya tentang aku Iya sih sebenernya Iya, makanya aku bingung Sebenernya kamu nanya, kamu udah tau jawabannya Tapi kali ini beda Kenapa? Karena kali ini yang nonton tuh bener-bener Memirsa di rumah Mungkin yang mereka gak tau Atau mereka cuma bisa menjudge Atau mereka cuma bisa meng-underestimate Apapun keputusan kamu Mungkin disini mereka berhak mendengarkan Dari versi kamu dong Menurut aku gitu Hmm, aku mau jelasin gak ya Emang kamu ada apa-apa yang mau tanya? Tau Belum, memang belum nanya Pasti kamu mau nanya kan Apa bener aku mau ninggalin dunia entertainment? Iya, kamu jago sih Kamu bisa baca pikiran aku ya? Karena aku udah tau Semua isi pikiran dan hati kamu Gimana ya, terus sampe selesai segmennya? Ah, sabar Sabar Oke, istilah Bener kan, kamu mau nanya itu tapi kan? Bener Tapi kalau ini kan aku emang beneran belum tau Karena sepanjang kita misalkan komunikasi Kamu cuma sebatas bilang Oh iya, aku bakal ada di politik Cuma aku gak tau apakah bener kamu akan Terjun di politik berbarengan dengan di entertainment Yang which is dimana bagi aku Itu agak-agak membingungkan Menjalani dua-duanya berbarengan Atau emang kamu akan bener-bener vakum dari entertainment atau persinetronan? Kalau misalnya vakum Mungkin aku akan sementara waktu ini harus vakum dulu Cuma kalau untuk meninggalkan entertainment ya Aku rasa gak akan meninggalkan sepenuhnya juga Cuma kalau untuk misalnya aktivitas yang kayak main sinetron Atau series Yang pokoknya waktunya tuh butuh aku bener-bener fokus Di dunia entertainment aku udah gak bisa lagi Karena kan sekarang prioritas aku kan Harus di politik kan Cuma ya ke depannya Kalau misalnya nanti aku udah bener-bener di politik Udah terjun Aku bener-bener udah insya Allah bisa kepilih Ya aku tetep bisa ada di entertainment Karena kan itu sebenernya bisa berjalan Beriringan kan Karena kan di DPR sendiri ada komisi 10 kan Yang itu tuh pariwisata Anak muda, olahraga, budaya Jadi itu kan Ekonomi kreatif masuk gak? Masuk juga Nah makanya itu bisa beriringan sama entertainment Tapi kan maksud aku Sekarang nih banyak banget kan Artis-artis yang terjun ke politik Ini kamu termasuk yang FOMO Ikut-ikutan Atau emang kamu ditawarin dan diajak Atau emang dasar dari keinginan kamu pribadi Emang gue pengen coba nih bidang baru Kan kalau itu kamu udah tau jawabannya Apa? Kan kamu tau dari dulu aku emang suka Oh iya dari dulu kamu cita-cita pengen jadi ini bukan? Jadi diplomat Iya Kan kamu tau dari dulu Eh aku agak lupa Dubez Iya jadi dari dulu nih ya Mungkin kalau bagi kalian yang belum tau Pemirsa I will spill the tea Kalau kamu kan udah tau Jadi dari sebelumnya Aku agak lupa tadi untung kamu ingetin lagi Jadi kamu gitu melupakan Oke Ini karena kebanyakan main sama geng motor guys Kebanyakan tawuran di jalanan kamu aku liat kemarin Kamu ngikutin aku terus ya? Kan aku dateng ke premiernya Oh iya bener Terus kamu lupa sih Yang habis aku diusir Ingat-ingat Apa aku dilupain lagi Aku gak ngusir kan Kamu harus kembali ke syuting Emang ya syuting aku waktu itu ya? Iya kamu lagi syuting sinetron Aku syuting Maka kan orang kaget Di tengah puncak kejayaan Penveral Bramasta Pensinetron sukses Tiba-tiba pakum Amin Amin Iya kan Amin Wajar dong Semua orang aja yang denger itu Terus selalu nanya aku Emang bener will Emang bener will Terus aku selalu bilang Aku gak bener ngomong apapun Kecuali udah feralnya ya Yang bener-bener ngomong Karena semua tuh pada shock Karena biasanya Artis-artis yang mungkin udah lebih senior Baru yang terjo Berlalu kayak pindah Gak apa-apa Justru itu aku kepingin ngasih pesan Ngasih message Menunjukin bahwa Emang aku di politik itu Bukan semata-mata Karena nyari uang gitu Karena kan ya mereka bisa nilai sendiri Maksudnya aku juga Di masa produktif aku Aku di entertainment juga masih Alhamdulillah masih banyak Tawaran pekerjaan Tapi aku memutuskan untuk Ninggalin ini ya Keputusan yang besar juga Sebenernya gitu Buat berapa lama? Apakah Setahun? Dua tahun? Atau mungkin lima tahun Sesuai masa jabatan di politik Apa itu di DPR? Iya kamu bakal pakum Dari sinetron dan Mungkin gak begitu aktif lagi Yang pasti sih aku ngeliat Situasi itu sama kondisi dulu ya Karena kan aku juga baru banget Di dunia politik Banyak juga yang masih Underestimate Masih memandang sebelah mata gitu Jadi banyak banget yang Harus aku Buktikan gitu Yang harus aku perjuangkan juga Jadi ya aku ngeliat Situasi aja Misalnya Kira-kira Dalam waktu berapa tahun ini Aku udah bisa Melakukan tugas aku dengan baik Atau belum Kira-kira aku udah Bisa memberikan apa Buat masyarakat-masyarakat Di dapil aku nanti Nah kalau sekiranya udah Bisa Dan ada kesempatan Buat di entertainment Berjalan seiring Pekerjaan dan kapasitas aku Aku pasti akan ke entertainment lagi Tapi udah gak mungkin Yang main sinetron Atau yang Tiap hari yang rutinitas Saya fokus disitu Udah gak mungkin Main film Main series Kalau waktunya Tapi series gak bisa juga Lumayan padat juga ya Berarti bisa dibilang Kita bakal kangen dong Dengan sosok Farrell di layar kaca Kan bisa ngeliat di I will spill the tea Iya tapi kan gak ngeliat Farrell Brahmasta beracting Dengan wajah emosinya Dengan peran sombongnya Kan selalu gitu kan Anak orang kaya Yang kayak galak-galak gitu Alis ke begini terus Jadi udah dong Langal sedih Aku enggak tak sedih sih Sebagai Kan bisa dikenang di hati I know Tapi kayak Pasti banyak juga fans kamu Dua sombongnya bakal sedih loh Bakal kangen Karena sangat soon gitu Emang iya 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 lah kamu masih muda Tapi jujur menurut kamu ini Kecepatan gak menurut kamu Menurut aku pribadi ya Karena kita belum ngobrol soal ini kan Lumayan cepet Karena Biasanya kan orang Udah agak berumur Atau senior Yang tadi aku bilang Kamu belum nikah Belum berumur Lagi super aktif Brand ambassador juga banyak Sinetron juga selalu peran utama Udah bukan yang Udah berubah Jadi peran second lead Atau gimana Kamu off tiba-tiba Aku sebagai Misalnya kalau aku sebagai fans nih Terus aku suka banget Nah atas ini Terus tiba-tiba dia off Terus ada rasa kayak Oh udah gak liat dia lagi dong Jadi peran ini Peran ini Gitu Lumayan sedih sih pasti Pasti punya rasa kehilangan itu Apalagi kalau bener-bener Mengidolakan ya Karena kan kadang-kadang Ada beberapa Sosok yang tak tergantikan Bagi mereka Walaupun berdatangan Orang-orang baru Setelah ada fans sejati kan Dan fans yang setia Sama kamu Ya kan mungkin bisa diwakilin oleh kamu Jadi kalau mereka kangen aku Ngeliat kamu di layar kaca Oh terobati Tapi ini Bener gak sih Kamu dapet dorongan ini Katanya dari Mama dan juga Papa Apa emang pure keinginan kamu sendiri Cuma mereka mendukung aja Kalau mama kan kamu tau lah Dari dulu kan mama Kepingin banget aku di politik kan Iya sih Emang dari Full support banget Bahkan dari sebelum aku jadi artis Kan kamu tau Aku diarahinnya Ke politik Dari dulu kuliah Hubungan internasional Bahkan kayak ikut Model United Nations Debate and Speech Cuma tiba-tiba Jalannya jadi artis Yaudah akhirnya aku memutuskan Fokus di entertainment kan Cuma sekarang Kalau yang sekarang ini Keputusan bener-bener Pure dari Aku sendiri sih Jadi aku melihat Karena ada kesempatan Ada kemampuan Amin aku ada keinginan juga Aku rasa ya Kenapa gak aku kejar gitu Maksudnya aku udah Berapa tahun di dunia entertainment Aku udah ngerasain Seneng lah bisa Main sinetron Bareng Natasha Wilona Kita bisa Banyak proyek bareng Udah cobain yang namanya iklan Udah nyobain film Nyobain sinetron Jadi aku ngerasa Aku udah cukup puas lah Dengan Karir aku di dunia entertainment Jadi sekarang Next step buat aku Dalam hidup ini Apa gitu Aku harus ada tantangan baru Kan Aku ngerasa sih Aku gak bisa di zona nyaman Aku terus ya Karena kalau gak Aku gak akan berkembang Jadi Yaudah aku pengen coba Ketertarikan awal aku Yaitu di dunia politik Maka aku mulai lagi Dari nol disitu kan Tadi kan kamu ngomong soal kuliah yang menghubungan internasional Tapi kira-kira nih Kalau kamu udah terjun politik Kamu bakal ambil kuliah lagi apa gak? Sebenernya sekarang aku udah sih Cuman aku diem-diem ya Iya Aku kuliah bareng papa Tapi kan gak apa-apa doang Kan namanya Mas Spill the Tea Iya gak apa-apa Spill gitu Jadi papa kuliah S2 Aku kuliah S1 Jadi kita tuh kuliah bareng Wow Iya itu yang aku belum cerita ke kamu ya Belum Iya jadi aku kuliah bareng papa Jadi ya itu lucu sih Selamat ya Berarti menempuh pendidikan baru Maksudnya itu menunjukkan bahwa Feral tuh terjun bukan cuma sekedar Oh karena punya masa Atau dia artis terkenal Masih muda Tapi juga kayak kamu Bener-bener memfokuskan Sampai belajar lagi Iya kan aku bilang mulai dari nol lah Maksudnya emang menurut aku Pendidikan itu emang bisa dicapai Dari manapun kan Gak harus pendidikan formal gitu loh Maksudnya bukan berarti Kalo gak kuliah Atau kita gak sekolah di luar negeri Itu tuh kita bukan orang yang intelek Atau bukan orang yang pintar Karena kan Setuju Kepintaran tidak diukur Dari nilai-nilai kita gitu Cuman ya Apa salahnya Kalo kita maksudnya belajar Menambah ilmu Menambah ilmu juga Kalo ada kesempatannya ya Kenapa enggak Ih tapi Aku kayak agak-agak lapar Daryl Kenapa tiba-tiba kamu lapar sih Dulu kalo misalnya Feral Aku lagi pesen makan Yang ingin makan Aku pesen fast food Bisa tuh makanan udah nyampe di tangan aku Dia alu Dia buang Maksudnya aku kayak Oh my god Untung waktu itu pacar kan Jadi aku kayak gak jadi marah Kayak Kayaknya kalo yang harusnya marah Aku deh Karena pernah guys Waktu itu kita syuting Dia pesen rawon Rawon berkuah Yang bau banget Soto Eh kamu soto ya Pokoknya makanan yang berkuah Yang bau banget Dan aku tuh baru banget beli mobil Waktu itu Pertama kali baru beli alfard Dia dengan santainya makan Di dalem kan Bawa tuh Makanan sekuah-kuah gitu Aku udah curiga nih Anak gegabah banget kan Gerak-geraknya kan Iya aku makan gini Asha Yong Gini-gini-gini Pas dia gini PRAK Tumpah semua di lantai mobil aku Aku langsung kayak Ya udah Untung gak marah Iya untung Kalo kamu marah Aku langsung putus Iya iya Maka aku gak marah Dan kedua kali Mobil aku ditabrak Sama dia guys Pertama kalinya Dia sok-sok nyetir sendiri Mobil aku Aku baru beli body kit Dari Thailand itu Itu mahal itu body kit Aku inget banget Aku lagi parkir Dia dengan santainya Keluar nih mobil dia Disini buka jendela kan Dada sayang Dada Pas mundur BREK Body kit aku dicopot Sama mobil dia Terus dia cuman ketawa doang Hehehe Terus dia pergi pulang Tapi itu namanya Rasa bersalah Lewat tertawa Iya gitu Bukannya kamu senang Ada kesenangan tersendiri Gitu Karena dalam masalah apapun Harus tetep tertawa Dan tersenyum Betul Aku juga Aku tertawa sih Sambil meneteskan air mata Aku juga lapar nih Ih kok samaan Gimana kalo kita bikin makanan Pas banget Aku tuh mau nantang Varel Varel kan udah jago acting Terus juga Aktris udah terkenal banget Eh aktor deng dia Wilona Wilona udah jago masak Iya kan Iya Jago Bikin kue Kamu lupa siapa tuh Cewek mana yang jago bikin masak Oh gak kamu lukan jago masak Kamu lukan jago makan Iya bener Kali ini Aku bakalan tantang Varel Kan dia udah akan segera terjun ke dunia baru Dunia politik Entertainment udah jago Tapi kira-kira masak bisa gak ya Oke deh Sekarang kita bakal tantang Varel Ke salad games Jadi ini tantangan Wow Kamu udah pernah masakan Wow Jago kan Karena aku pernah masakin kamu waktu itu Udah jangan bahas yang waktu itu mulu bisa gak Karena kamu tuh selalu melupakan semua kenangan-kenangan kita Anjay Sumpah itu jelek Kamu kenapa jadi gitu sih jelek banget Kayak kebanyakan ngonten jadi Sumpah itu jelek banget loh Dulu Dulu gak pernah loh gitu loh Ya udah sekarang aku mau nantang seorang Varel Bramasta buat bikin salad Ini kalo Itu air putih udah habis dulu Kamu aus banget kayaknya Tantangannya belum dimulai udah segero gitu Aku aus Haus akan kasih sayang Udah hafal banget Itu Bayam bukan Bukan Brokoli ya Enggak enggak bukan Kayak sawi ya Apa Apa sih Ya pokoknya ya Dari sini terlihat ya bahwa kita berdua sama-sama sama Garang di dapur Ini makanannya miluf bukan Yang kamu buat Bukan Itu tuh adalah cuy nya Sumpah Sumpah aku gak makan ini sih Ini bau banget Ini ada ini nih Ada si Chicken Sama ini ada Roti ya Bread crumb Kalo bahasa Indonesia roti garing Pernah suatu saat pas Valentine Dia tuh mau sok-sok masakin saya ikan Ya Ikan salmon Ternyata ikan salmonnya harusnya di grill Jadinya sashimi karena masih mentah Udah gitu pas ditanya mana kentangnya Oh aku lupa Jadi makannya cuman bener-bener Dan dipaksa makan sampe abis Eh Justru yang mentah itu banyak gisinya Iya Tapi kan konsepnya itu ikannya sashimi apa dimasak Kalo kamu tuh dua-duanya Jadi bingung Yaudah Sekarang kamu aku tantang bikin Udah bikin aja cuma punya waktu semenit ya Ini gak boleh pake lama Udah Ini habisnya kamu makan beneran Eh gak mau Gimana kalo kamu makan punya aku Aku makan punya kamu Oh yudah yuk Coba ya Ini aku bikinin buat kamu ya Ini kamu nanti Bikinin buat aku Yaudah aku bikinin buat kamu Itu juga cuman satu Gimana Eh sabar Kan aku dulu Aku taruh ini-ini dulu Kamu kan gak suka sayur mentah kan Nih Gak suka Oke Kamu suka ini dong Beti Ayam Ayam suka Itu ayamnya udah mateng gak Udah lah Bener Iyalah Tenang Ntar kalo aku sakit perut aku gak bisa ini Lagi menampung aspirasi masyarakat Tapi Kamu katanya mau nikah bener Tahun ini Hmm Pinginnya sih Sama siapa emang udah ada calon ya Emangnya kamu udah siap Hehehe 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 Joik banget ya Serius aku tuh nanya serius Kamu tuh selalu gembar-gembar sana sini bilang udah mau nikah tahun ini Tahun ini tahun depan Aku bilang dari dulu emang gak pingin nikah Karena aku bilang ke kamu juga Siapa juga yang gak pengen nikah Cuma maksud aku Kamu pingin nikah gak? Apa? Kalau kamu pingin nikah gak? Mau nikah muda gak? Tapi kan udah 25 tahun Aku udah gak muda lagi Iya Ah kamu mah Iya kamu emang kepengen nikah segera gak? Aku Kayaknya aku belum sih kalau tahun ini Karena kan masih banyak banget yang aku lakuin kan Kalau tahun depan? Kalau tahun depan belum tau Kemungkinannya berapa persen kalau tahun depan? Hmm I don't know sih Belum tau juga Emang kalau kamu Kamu udah fix tahun depan akan nikah Apa tahun ini? Aku gak ada ini sebenarnya Gak ada batasan waktu Cuma kepengennya udah Kalau udah waktunya Udah waktunya Tapi kepengennya segera lah Masa mau lama-lama Mumpung masih bagus kan Kualitas ininya kan Apa tuh? Kualitas hidupnya maksudnya Dan itunya Terus sekarang Seorang velbra massa ini lagi jomblo Atau emang sepertinya gosip yang kebanyakan di luar sana Aku sering liat Dikit-dikit peral sama cewek Dikit-dikit sama cewek lain Ganti-ganti-ganti Itu siapa aja? Kayaknya kalau aku serba salah ya Deket sama siapa aja salah Iya sih Jadi kayak yaudah Jadi kamu deket sama cewek Salah Deket sama cowok Salah Tapi ini jujur banget ya Karena aku kenal banget Feral Kadang-kadang aku lumayan kasian sih sama dia Tapi untungnya Anaknya ini gak sampai kena mental Atau gak sampai depresi Atau jadi menggila Untungnya kau kuat loh Untungnya Karena udah pernah melewat yang lebih berat dalam hidup guys Asik Tanya dong seperti apa? Contohnya apa? Seperti putus sama kamu Hebat gak? Eh by the way aku udah jadi loh Apa? Salatnya Ini adalah salad bowl Aku juga deh Itu pake apa? Itu pake sesami Ini apa namanya? Sesame ya? Iya Udah cukup cukup Jangan dihabisin Jadi kalau emang gak enak ada rasanya paling gak? Ini sekarang kita boleh liat ya bentuknya Coba gak? Kamu coba Ini guys Ini dia Salad ala Kita gak bagus banget Yang aku Porsinya super dikit Yang aku kebanyakan Ini too much banget Gak apa-apa Sama kayak hidup ya Kamu sukanya lebih membanyak memberi Kamu lebih suka yang minimalis Aku minimalis Aku lebih suka ngasih kebanyakan Saking kebanyakan yang suka dimanfaatin orang Ini salad buatan aku gimana rasanya? Kayak roti Ini dia pake daging ayamnya Gimana? Kira-kira Kalau tiap hari nih Kamu kebayang gak? Istri kamu di rumah Enggak mau masak Bikinnya salad aja Salad aja Enggak gak masalah Karena kita tinggal ini aja Kalau aku gak mau masak Kita tinggal sewa chef Buat masakin kita Ada gak sesuatu yang bisa bikin Kamu gampang banget Ilfil sama cewek Ini aku perlu tau juga loh Kan kamu udah tau Enggak aku gak pernah tau Tau Kalau keteknya berbun Berbuluhan aku ilfil Ini serius deh Kenapa? Manusia mana sih yang keteknya gak berbulu? Itu yang aku mau tanya Iya sih kamu pernah ya berbulu ya? Manusia mana pun pasti ada bulu re Tapi ini maksud aku sesuatu hal yang Yang bikin ilfil Yang bikin ilfil Kalau misalnya Cewek itu udah Terlalu galak dan terlalu dominan Dan udah gak ngehargain Laki-lakinya Itu aku udah langsung ilfil banget Ini aku mau nanya serius deh Ini disuruh kreatif apa gak? Enggak ini gak disuruh Kan ini mau ngomongin trauma kan? Kalo maksudnya Walaupun aku udah hampir tau sebagian Tapi pasti yang paling tau tuh kamu kan Trauma Trauma terbesar yang pernah ada dalam hidup kamu tuh apa? Yang sampe bikin kamu kayak ngerasa Udah gue pengen selesai aja deh Kalau bisa apa sih gunanya gue di hidup ini? Aku ceritain ke kamu ya Ini yang pas aku 3 SMA Kamu inget gak sih? Yang kamu mau terjun dari apartemen? Iya itu kamu inget Iya aku liat Jadi ini ceritain nih sih guys Maksudnya jangan dicontoh ya Tapi ini salah satu pengalaman hidup yang pada saat itu Menurut aku titik terendah aku banget Jadi pada saat itu tuh Mama papa aku kan tiba-tiba pisah kan Terus aku tuh sempet tinggal sama mama Gak boleh ketemu papa waktu itu Dan hal pertama yang aku lakuin tuh Karena aku ngambil foto album keluarga kita ya Jadi aku ambil aku taruh di tas sekolah aku Terus aku umpetin di bawah bantal Jadi karena di pikiran aku pada saat itu kan Oh kayaknya pada saat ini aku udah gak bakal bisa ketemu papa lagi nih gitu Jadi yaudah aku mau mulai hidup baru sama mama sama adek aku Aku simpen itu foto-foto kita jalan ke luar negeri dari aku bayi Tiba-tiba pas aku pulang sekolah fotonya ilang Aku nyari-nyari di apa bawa bantal Aku kan waktu itu aku nginep di rumah nenek aku kan Kok gak ada kok gak ada gitu Akhirnya yaudah aku sedih Selama beberapa bulan tuh Aku gak ketemu papa Sampai ada satu titik dimana Aku tuh tau papa aku tinggal di apartemen di Pejaten Jadi pulang sekolah aku nyamperin Biasanya aku main ke rumah karsten Dia tinggal di Pejaten kan Tapi pas pulang tuh aku mampir ke apartemen papa aku Karena aku kangen aja tiba-tiba tuh pas pulang tuh Kepingin aja ketemu gitu loh Karena aku baru tau dia tinggal disitu Jadi alasannya agak bodoh Jadi pas aku nyampe Aku nanya ke Pak Satpam ya kan Pak ada gak namanya Bapak Ivan disini? Ada gitu Terus abis itu udah ditelepon pake intercom kan Tepon pake intercom Papaku ngomong kayak Halo Aku bilang Karena aku jadi sedih Kalau cerita gini Eh kenapa kamu jadi mau nangis? Gakapa kalo aku inget sedih aja Eh Udah Ya pokoknya kayak gitu Terus Aku nanya Pak Ini peril gitu Udah Udah Gakapa kalo kamu lanjut cerita Udah gak apa Ya pokoknya kayak gitu lah Terus Kalo ketemu papaku Pas aku balik ke apartemen mama Aku berantem sama mama Karena mama ku bilang Kayak Ngapain sih ketemu papak kamu Gini-gini segala macem Sampai kira karena aku berantem Aku ngerasa kayak Yaudah aku sempet mau bunuh diri Karena kayak Aku ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan Dengan baik Aku coba kuat Tapi kok masih salah terus gitu Sampai kira yaudah Aku kayak Buat papaku hidup kalo Aku salah terus gitu loh di mata Kalian semua gitu Jadi yaudah Cuman ini udah lah setelah itu Udah 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 Ya bener-bener setelah itu udah Jadi itu adalah yang Paling kamu inget banget Iya Udah Ya ampun aku jadi Aku jadi nangis sih Sama aku jadi mau nangis Aku paling gak bisa ngeliat orang nangis depan mataku Aferl Aku gak bermaksud buat ngebuka Luka lama Atau pengalaman lama kamu Aman-aman Gak aku yang maaf Aku pikir kalo cerita ini tuh Aku udah santai Ternyata kayak masih sedih gitu Tapi apapun Masalah terbesar Yang pernah kamu lewatin Trauma terberat yang pernah kamu lewatin Feral bisa tumbuh Jadi anak yang kayak sekarang Itu tetep menurut aku adalah yang terbaik Dan terhebat Karena dia gak pernah Aku gak Selama aku kenal Feral dia gak pernah yang aneh-aneh Gak pernah jatuh ke dalam hal-hal yang Pokoknya gak baik Yang kayak misalnya banyak kan Ujung-ujungnya kayak banyak yang pengen percobaan bunuh diri Terus jatuh ke narkoba dan segala macem Tapi aku gak pernah ngeliat sosok itu di Feral Even dia memperlakukan perempuan pun Dia gak pernah memperlakukan perempuan dengan buruk Jadi Itu mungkin salah satu hal yang bisa Kayak kita semua sama-sama ambil pelajaran ya Bahwa kita gak bisa meminta dilahirkan di keluarga seperti apa Tapi apapun yang terjadi itu adalah keluarga kita Tapi kita Adalah orang yang bisa nentuin keluarga seperti apa Yang one day ingin kita bentuk sama pasangan kita Buat temen-temen semua yang pasti ada 3 quote yang aku suka pegang Di saat aku sedih banget waktu itu Yang pertama Karena itu Don't let a bad day Make you feel like you have a bad life Jadi kalo kalian lagi punya hari yang buruk tuh Kalian jangan over thinking Jangan langsung mikir kalo Ah hidup kalian tuh kayaknya buruk banget gitu Karena pasti masih banyak hal indah lain yang Ada di hidup kalian gitu Terus ya bener yang Wilona bilang tadi Kita gak pernah bisa Milih terakhir di keluarga mana Jadi quote yang kedua adalah Your family is God's gift to you As you are to them Jadi ya bagaimanapun keluarga kita Mau baik buruk mereka Itu adalah keluarga kita yang harus kita terima Yang harus kita sayang Mereka adalah berkah juga Jadi ya Yang paling penting adalah yang quote ketiga juga Yaitu dalam hidup ini Kalian tuh harus fokus Sama diri kalian sendiri Ini adalah quote yang Wilona juga ngasih tau ke aku ya Jangan pernah punya penyakit hati Jangan pernah iri sama orang Jangan pernah ada rasa cemburu Yaudah kamu ikhlasin aja kalo kerja itu ya Tulus ikhlas Dan bener-bener fokus sama tujuan kita apa Jadi gak usah cemburu sama rejeki orang lain Karena setiap orang ada rejekinya masing-masing Setuju Thank you so much Feral Kasih Wil Udah spill your tea Disini Spill my tea sama spill air mata kayaknya ya Yang kok udah lama banget gak Happy banget Dan semoga aja episode pertama ini Bukan cuma menghibur Tapi juga bisa banyak pesan-pesan yang bisa diambil sama temen-temen I will semuanya nanti akan nonton See you on the next episode on Leon I will spill the tea I will see you on the next episode on I will see you on the next episode on